Seratusan lebih warga rohingnya yang mendarat di pesisir Aceh Besar, Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023, pagi, kembali dibawa ke kantor gubernur Aceh. Informasi dihimpun di lokasi, para pengungsi rohingnya ini dibawa kembali ke kantor gubernur Aceh, pada Senin, tanggal 11 Desember tahun 2023, pagi. Keberadaan para rohingnya di depan kantor gubernur Aceh ini sempat menimbulkan kemacetan, hingga ke trafik light di Simpang Masjid Oman, Lamprik. Para pengungsi rohingnya ini terlihat didudukan dalam satu kelompok yang diberi pembatas garis polisi atau polis lain, di atas drainase yang berada di kantor gubernur Aceh. Beberapa relawan terlihat bekerja keras membagikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang oleh PBB disebut sebagai manusia paling teraniaya di dunia ini. Informasi diperoleh sebanyak 135 pengungsi rohingnya ini mendarat di pantai kawasan Kruing Raya Aceh Besar, pada minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023, pagi. Karena ada penolakan warga, mereka kemudian dibawa ke Banda Aceh, dan sempat hendak diserahkan ke kantor imigrasi di Banda Aceh. Namun, lagi-lagi karena penolakan warga, para pelarian perang di Rahine Myanmar ini kemudian dibawa ke kantor gubernur Aceh. Terima kasih telah menonton!